. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, BBPBAP, Jepara, mengadakan bimbingan teknis pada tahun 2024 untuk penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya biofog di Kabupaten Pati, bertempat di Hall Hotel New Merdeka Pati. Kolaborasi antara anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan bantuan budidaya sarana sistem biofog guna meningkatkan produksi ikan. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan konsumsi ikan, yang penting untuk pencegahan stunting. Mewujudkan generasi emas tahun 2024 dengan pemenuhan gisi melalui ikan hasil perikanan budidaya. Kita mengadakan bimbingan teknis dan tujuannya adalah untuk memberikan penerimaan kepada para penerima atau para masyarakat yang ingin berbudaya dan nanti akan menutupkan programnya yang kita lakukan pada tahun. Alhamdulillah disini tuh pernyataan yang berhasil. Tadi saudaranya Anul Pusti, itu sekarang udah sampai siklus keempat. Sampai siklus keempat. Ini sejarah gitu. Di pada ini saya mendapatkan laporan, sampai ketan siklus keempat ini luar biasa. Kami ingin merefresh kembali. Dan kebetulan di Perti ini ada yang sudah berhasil. Maka yang sudah berhasil pada kesempatan Perti ini kami indah untuk bercerita. Akan lebih enak kalau yang menyampaikan itu tuang. Dan kebetulan tuang juga jarah pati juga. Sehingga secara keringatologi di lokasi memang sudah sesuai. Sehingga kalau dari juknis, dari SOP, kita sudah rumah ada. Semua memang ini di dalam perkelatan di lapangannya perlu ada suatu keberhatian, suatu ketegungan. Saya yakin, insya Allah, dengan masnya mempunyai keberhatiannya. Dan mereka terus begitu laku. Dan mereka pasti terus berhasil dan tahun-tahun-tahun kemudian tidak berkembang. Dan nanti itu menjadi salah satu teknik ataupun cara supaya itu yang lain bisa berhasil. Sesi penyampaian materi tentang budidaya ikan lele menggunakan sistem teknologi biovlog oleh praktisi budidaya biovlog yang ramah lingkungan. Bapak Hoiluniam dari Pogdakan dari Spustaka Kecamatan Dukuh Seti Pati. Sesi ini juga mencakup diskusi aktif antara peserta bimbingan teknis dan penyuluh perikanan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, RI telah banyak menyerahkan bantuan program budidaya ikan dengan sistem biovlog ini. Dari total penerima program biovlog, separuh lebih berhasil mengembangkan budidaya ikan air payaunya, termasuk di Kabupaten Pati. Terima kasih telah menonton!